Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channel Agus Sauri oke kali ini saya akan membagikan bagaimana cara untuk login ke admin dari Indihome yang mana kita lupa pada passwordnya oke langsung saja kita menuju ke tutorialnya oke teman-teman jika kita lupa password pada Wifi Indihome untuk masuk ke adminnya biasanya kan kita pakai alamat ini ya 192.168.1.1 username default biasanya yang kita gunakan username seperti ini kan ya untuk passwordnya biasanya kita pakai user seperti ini ini untuk default jadi username dan passwordnya sama user dan user kita login nah disini akan ada notif seperti ini error karena mungkin kita sudah pernah merubah dan kita misalkan lupa apa sih passwordnya saya ingin kita masukkan lagi kita ingat-ingat mungkin passwordnya pakai admin gini ya kita login lagi dan masih salah lalu bagaimana cara untuk bisa masuk ke admin dari Indihome ini ketika kita lupa passwordnya cara untuk bisa masuk ke sini yang pertama kita bisa reset pada modem Indihome nya namun dengan cara yang pertama itu semua data yang ada pada modem Indihome itu akan terhapus pengaturan data atau yang tersimpan disitu akan terhapus nah cara yang kedua ini biasanya bisa langsung dipraktekan untuk username nya ini kita gunakan admin seperti ini A D M I N kecil semua untuk passwordnya itu gunakan telkom D S O 1 2 3 ingat T nya besar telkom D S O 1 2 3 gitu ya yang besar hanya T yang lainnya kecil kemudian klik login nah maka kita akan bisa masuk ke admin meskipun tadi kita lupa untuk username dan passwordnya jadi gunakan username nya itu admin kecil semua dan passwordnya telkom D S O T nya yang besar disini lebih lengkap daripada kita gunakan user disini pengaturannya lebih banyak ada lebih lengkap pokoknya ya jadi kita bisa mengaturnya dari sini kemudian kita kalau mau merubah password di user tadi ini kan kita pakai password admin ya kemudian kita mau merubah misalkan passwordnya user tadi yang kita lupa kita bisa merubahnya pilih ke user kemudian langsung new password kemudian confirm password atau user ini bisa Anda ganti username nya tidak harus pakai user kita ganti terserah apa yang mau kita isikan kita tinggal ketikan password baru dan konfirmasi password baru kemudian tinggal kita submit seperti itu maka kita sudah bisa masuk ke user kita praktekkan misalkan username nya kita ganti mirda sini untuk passwordnya kita ubah misalkan rda yes 45 urus besar semua terserah kalau mau pakai urus besar silahkan urus kecil juga silahkan seperti ini kita tinggal submit saja confirm nah ini sudah tersimpan kita log out dulu kita coba masuk menggunakan password yang baru atau username yang baru juga username nya mirda kemudian password nya rda yes 45 nah sudah bisa masuk ke password user tadi ke admin sekarang ke user oke sangat mudah tutorial nya semoga bermanfaat jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara klik like komen dan subscribe serta bagikan tutorial ini kepada yang lain agar channel ini tetap terus berkembang saya akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati